Al-Fatihah Orang-orang yang menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan padanya Berupa keimanan yang sempurna di dalam hatinya Dan dia juga tidak hanya meyakini keimanan dalam hati Tapi dia mengerjakan amalan salih dengan anggota badan Yang seperti inilah yang akan Allah kokohkan Allah akan teguhkan, Allah akan berikan kemudahan Fil hayati dunia, di kehidupan dunia Wa fil akhirah, dan di kehidupan akhirah Jadi ada dua Di kehidupan dunia Allah akan memberikan ketubuhan kepada mereka Ketika terpaan subhat Melanda mereka Apalagi di zaman sekarang banyak subhat yang dilontarkan ahli bilia Orang-orang yang menyimpang Ya Allah akan memberikan hidayah kepada mereka Sehingga mereka tetap yakin di atas al-hak Tidak tergoyahkan dengan subhat yang menerpahnya tadi Itu yang dimasuk di kehidupan dunia Begitu juga ketika hembusan syahwat Kalau tadi subhat Sekarang hembusan syahwat Menerpahnya Allah pun akan memberikan karunia kepada hamba tersebut Dengan kekuatan tekan Sehingga Hamba itu tetap akan mendahulukan apa yang disintai oleh Allah Daripada mengikuti dorongan hawa nafsu Dan keinginan dirinya Itu Yusadbitullahul ladzina amanu Bilqaulis sabit fil hayati dunia Wa fil akhirah Dan di akhirat Bagaimana cara Allah meneguhkan orang yang beriman di akhirat Maksudnya adalah Pada saat sakaratul maut Allah akan teguhkan Sehingga dia mampu mengucapkan kalimat tawheed La ilaha illallah Sekalipun mungkin tidak ada yang menelukkan dia Tapi karena dia sudah terbiasa berjikir dengan kalimat tawheed Allah akan kokohkan lisannya Mengucapkan kalimat la ilaha illallah Karena Apa? Itu tanda khusul al-fajimah Mankan akhiru karami La ilaha illallah Dakhul al-jannah Barang siapa yang akhir dari kehidupannya di dunia adalah Ucapan la ilaha illallah Pasti masuk surga Siapa yang menjamin kita Di saat mengakhiri kehidupan Mampu mengucapkan kalimat ini Nah disini Allah akan kokohkan orang yang beriman dan beramal salih Bahkan Mereka akan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik Sebelum meninggal dunia Kalimat-kalimat penyibah Jauh dari kalimat-kalimat yang dimurkai oleh Allah Nah itu Caranya Allah meneguhkan dia di akhirat Jadi menjelang kematiannya Dan ketika berada di alam kubur Allah juga akan memberikan keteguhan kepadanya Dengan cara apa Allah berikan Kemudahan kepadanya dalam menjawab Pertanyaanmu karena akhir Dengan jawaban yang benar Siapa Rabbimu Dengan mantap dia akan menjawab Allahu Rabbi Apa agamamu Dengan mantap dia akan menjawab Agamaku Islam Siapa Nabimu Nabiku Nabi Muhammad Alhamdulillah Ada pun orang-orang kafir Nabi sebutkan dalam hadith Enggak bisa jawab Di alam kubur enggak bisa jawab Orang munafik pun enggak bisa jawab Padahal waktu di dunia mereka tahu jawabannya Coba tanya sekarang orang-orang kafir Yang masih hidup Kalau ditanya Siapakah Tuhan yang orang Islam Tahu mereka Oh Tuhan yang orang Islam Allah Siapakah Nabinya orang Islam Nabi Muhammad Apa agamanya mereka Agamanya Islam Gitu kan Orang kafir tahu jawabannya juga Sekarang di dunia Tapi ketika di alam kubur Mereka dibuat Lupa oleh Allah SWT Enggak bisa jawab Gak bisa jawab Ada sesuatu Yang sepertinya mereka pernah ingat Tapi kemudian mereka dibuat lupa Gitu ya Gitu ya Jadi intinya Kemampuan menjawab Pertanyaan malaikat Yang mengkarnakir itu Yang mengkarnakir itu adalah Ujian di dalam kubur Jadi ujian pertama kali Ketika kita masuk alam kubur Adalah ini Ujian pertama kali Di alam kubur adalah Ditanya tentang Tiga hal tersebut Makanya siapkan jawabannya Kalau kita Mau menghadapi ujian Di sekolah Kita mempersiapkan Agar diberikan kemudahan Dalam menjawab ujian Apalagi Ujian yang akan menentukan Masa depan kita Yang sesungguhnya Yaitu kehidupan Setelah hari kebangkitan Harus lebih mempersiapkan lagi